Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri, yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman, yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini, silahkan like, subscribe dan like dulu video ini, semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Kisah Karoma Syekh Abdul Muhyih Pamijahan Nama Syekh Abdul Muhyih tak asing lagi bagi para warga di Pamijahan, Tasikmalaya karena sosoknya diyakini sebagai salah seorang wali Allah yang memiliki segudang karoma. Ayahnya, Sembah Lebe Artakusuma, adalah keturunan Raja Galuh Pajajaran. Abdul Muhyih lahir di Mataram sekitar 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun dia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Sheikh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Bagdad untuk berziarah ke makam Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu diajak oleh Sheikh Abdul Rauf ke maka untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Sheikh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda maka Sheikh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asyar di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhy dan hal itu diketahui oleh gurunya Sheikh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Sheikh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhy ke Gresip untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhy dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah Dalem Sacaparana Putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadahatiga. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat Abdul Muhy menetap di Dharma Kuningan selama tujuh tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhy di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, dengan mencoba beberapa kali menanam padi ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Sheikh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih artinya tidak menambah penghasilan maka disanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari akhirnya Sheikh Abdul Muhy bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamempet, Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama satu tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayah anda, Sembah Lebe Artakusuma, meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayah andanya, dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batu Wangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batu Wangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama empat tahun, tahun 1686 sampai tahun 1690 M. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu yaitu di atas gunung kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, dia kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Abdul Muhyie melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Disanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Abdul Muhyie berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijasa ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama gua Pamijahan diyakini adalah warisan dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Abdul Muhyie. Gua ini terletak di antara kaki gunung Mujarod. Sejak gua ditemukan Abdul Muhyie bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat. Di dalam gua Pamijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peji. Konon jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah akan bisa naik haji, ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, sampai Makkah. Walau alam bisawab, sekian lama mendidik santrinya di dalam gua. Kemudian Sheikh Abdul Muhyie mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra dia adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusuma, Pakih Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Sheikh Abdul Muhyie beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Dalam menyebarkan agama Islam Sheikh Abdul Muhyie menggunakan metode tarekat nabawiyah yaitu dengan akhlak yang luhur disertai taulah dan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu dia melihat seseorang yang sedang memancing ikan. Namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa, bolehkah saya meminjam kailnya? Orang itu memperbolehkannya. Sheikh Abdul Muhyie mulai memancing sambil berdoa, Bismillahirrohmanirrohim ashadu ala ilaha illallah, wa asihadu ana muhammadur rasulullah. Setiap kail dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian ikan yang didapat sangat banyak sekali sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, apa doa yang dibaca untuk memancing. Dia menjawab, Basmalah dan syahadat. Akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Dalam kitab Istigal Tarekat Kadiriyah Naksabandiyah diceritakan beberapa kisah karomah Sheikh Abdul Muhyieh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah, lari meminta pertolongan Sheikh Abdul Muhyieh. Kemudian Sheikh Abdul Muhyieh berseru kepada kelompok lebah itu, kenapa kalian lebah bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti di dalam tubuh manusia lahir dan batin adalah toif la ilaha ila Allah? Lebah-lebah itu langsung mati. Lalu tubuh orang itu seperti keluar asap. Dia selamat tanpa bekas luka apapun. Kedua, saat seseorang membawa istrinya yang buta setelah melahirkan menemui Sheikh Abdul Muhyieh untuk minta kesembuhan.